Intro Masih di dalam game PC Building Simulator 2 teman-teman ya Akhirnya teman-teman Gue menemukan beberapa hal teman-teman ya Jadi kali ini kita akan sambung lagi Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen dulu Karena saya perlu dukungan dari kalian semua Kita akhirnya menyelesaikan PC yang kemarin bikin gue sakit kepala teman-teman ya Jadi ternyata yang sesuai dengan CPU ini adalah Ini teman-teman ya Adalah prosesor dari gen 8 dan 9 ya Jadi pantas aja itu tidak bisa dikerjakan teman-teman ya Karena tidak bisa teman-teman ya Karena berbeda ya Akhirnya setelah gue build teman-teman Ini gue pasangin i3 gen 8 dan sekarang jalan Dan dia bilang spend less dari 600 dolar Gue udah spend 598 dolar Kurang dari 2 dolar teman-teman Maki lagi Maka mari kita cek dulu teman-teman ya Kita santai dulu Dia mau apa nih? Dia mau Dia mau partner up sama kita Alright 600 dolar Oke udah beres Akhirnya PC nya running teman-teman ya Running ya Kita cabut dulu Gue udah installin OS baru buat dia Gue matiin dulu Ini udah selesai Mari kita kirim kasih dia teman-teman ya Eh Oke Nih Gue ambil deh Gue dapet untung 372 dolar Oke Tidak apa-apa teman-teman ya Yang penting kita masih untung Oke Apalagi nih Ini udah di LED Paint case emoji Software installation Ini apa nih? Hi there Kiderino My harddisk is full to bursting Jadi harddisk nya mau penuh We better try and fix this Aren't we I heard That M2 solid state are the beast knife Oke Dia mau Harddisk M.2 ya I don't know if my motherboard is compatible Yikes You might have to replace the motherboard too Motherboardnya gak support Oh just like I'm All the money right now But I think I can scrap 450 dolar budgetnya I don't trap any garden rex on the way Boy Apa sih gak jelas nih orang Oke jadi kita Kita terima aja Apply sticker Tentu saja ini pekerjaan paling gampang Ada bill yang harus kita bayar 450 dolar Ini gak usah Ini gak usah juga Kita sudah bayar teman-teman ya Nah Ini sekarang akhirnya kita pergi ke ini Paint case black apply sticker Gampang banget Oke ini Kita ubah jadi case modding Dia mau paint case black Oke kita Mau warnanya hitam ya Oke dari merah Ini karena kayaknya ini gue yang catin deh jadi warna merah Karena dia mau warna hitam Orang ini ngadi-ngadi aja bos Wah semua stikernya dong Tutup sama gue Ini gores-gores nih orang ngapaan sih Biar apa jadi kucing apa gimana Gores-gores semua bos Oke udah gue cat Ini warna hitam Masih ada yang merah-merah disini nih Di dalam ini kayaknya nih Oh itu kipasnya deng Kipasnya sebentar Gue harus baca dulu emailnya temen-temen ya I went to this Oh my godness His computer lalu even kick around Splash a bit of paint And clean up his computer Jadi bersihin Just plain black And put big heart sticker on the front It's from mom Oh dari ibunya Di depan Oke gue harus pasang emoji Emoji emoji-an ya Emoji 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 love Dari mamanya ya Mama Dari mama Lah paint case blacknya belum ya guys ya Apply on glass kali ya Black Oh iya Kacanya juga harus disemprot guys Oke Udah hitam semua Oke dan Selebih dari itu Biasanya gue angkat dulu Gue masuk build mode Ini gue Bentar Ini minta dibersihin ya Minta dibersihin Gue ambil compress air Bisa dibersihin Udah bersih gak Yaudah Kalau udah bersih mah Tinggal gue bawa pergi aja Ketempat malu Gue beres Oke Collect Bintang 5 Untung 280 dolar Install Bamboozle HR Cuma minta install Bamboozle HR Luang puang Luang 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 Oke Table Power aja dah Cuma minta install Bamboozle Gue taruh USB Belakang Apalagi nih I need to Software I display with Bamboozle HR Oke Discan juga Discan virus Green Green Kamu Oke 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 Beres Beres Dia minta Discan virus Terus dia minta Bamboozle HR Siap Oke Bamboozle 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 Kok Kok tidak ada Bamboozle HR Oh ini ada nih Bamboozle HR Udah Kita scan virus Dulu Mana tadi Virus scanner Wih Wih Gila virusnya 689 Ngeri banget Banyak banget virus Lu bos Oke beres Kita cabut dulu PC nya Kita taruh WTS modding Kita kasih Green Kamu Green Kamu Oke beres Selesai LD Kirim Boss Bintang 5 Dong Team kamu Remove Virus Terus apalagi Ini masih In transit Dua-duanya Ya Yang ini Temen-temen Dia minta Upgrade 512GB M.2 512GB M.2 Berarti Kita harus Cari kesini 512GB Ini ada yang 200$ Ada Coba kita cek Lagi yang lain Gigabyte Lebih murah Lagi 120$ Oke Kita beli yang Murah-murah aja 512GB 120 Ini paling murah Sampai saat ini Ini mahal Ini mahal Oke Itu yang paling murah 120$ Ini Check out Besok diantar Abis itu Gue perlu cari Ini apa sih Ini yang gak jelas Ini Gigabyte GA B250M Gaming 5 Gigabyte GA B250M Gigabyte GA Gigabyte 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 GAB B250M Kayaknya ini Eh Bentar Menyari kayaknya bener deh Taman bener-bener aja guys Oke sekarang PC jualan gue Belum keurus nih Dari kemarin ya Udah habis semua PC Jualan gue ya Kayaknya masih ada deh Satu PC jualan gue Di dalam sini Seinget gue Tuh kan Ambil Mana PC nya PC dagang nih Apanya yang rusak kemarin nih bos Bahkan tidak tau lagi apa yang rusak dari sini Ini temen-temen Udah hilang spek-spek nya Aida Kita delete aja Ini udah beres Transit Ini Ini sekarang apa yang rusak Aku tak tau Apa yang rusak Ini GTX 2060 loh Apa yang rusak kemarin ya Hmm Aku pasang dulu deh Aku power coba Ini udah pake thermal Apa sih Hmm Ini apa yang rusak kemarin ya Apakah RAM nya Oh Oh Buat tadi gue salah Ini Cooler nya juga kecabut Sama gue Ini sampe ada angka-angkanya Gini keren banget Ini Pantesan RAM nya Asus ROG Tidak ada yang rusak loh Ini apa yang rusak kemarin ya guys ya Apakah RAM nya Enggak Bersih Gua gak inget apa yang rusak guys Biarin aja dulu deh Gua gak tau tuh apa yang rusak Yaudah beli dari sini aja deh Wah untungnya sekarang makin-makin gede aja nih Oh yang rusak nih VGA nya nih RTX 3060 Bye RTX 3060 loh yang rusak loh Gua beli aja apa ya Hmm graphic cards RTX 2060 Cari yang paling murah temen-temen ya 595 585 Gila yang paling murah aja 585 Gua beli yang FGA aja kali ya 585 Bye Yang ini gua gak yakin rusaknya apa ini Apakah RAM nya ya temen-temen ya Ini apa yang rusak ya Coba gua Coba gua install aja Gua jual aja langsung Pada gua bingung Kita cat aja ya temen-temen Kita cat Kita kasih Customization Kita kasih Donut 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 Tangkat Kita jual Mungkin ketahuan disini apa yang Apa yang bermasalah You can sell a PC with broken parts Holy shit Ini apa Tapi yang rusak Gua punya RAM gak sih Coba RAM gua kenapa kosong Oh ya Gua gak tau temen-temen Gua gak inget Gua bahkan gak inget sama sekali Ini yang gua beli ini Rusak apanya temen-temen Udahlah Endek aja PC yang itu rusaknya apa temen-temen Kalian bisa bantu gua gak temen-temen Mungkin kalian kan Orangnya ingatannya kan encer nih Coba lu tolong Lu bantu gua Dia ingetin tuh apaan yang rusak Di PC itu Bantu gua temen-temen Otak gua Tidak bagus Tidak bagus Wih Ini apa nih yang rusak Wah ini yang rusak Ininya apa namanya Motherboard Yang itu Oke Kali itu gua bawa dulu semuanya Kita mulai jualan dulu kali ya Yang mana PC gua ya Ini PC gua nih Ya ini Ini PC PC Yang harus gua perbaiki Kita taruh dulu Aja dulu Ini casingnya kayak casing gua ya Keren ini Unplugged graphic cards Di move Gua tinggal install aja Graphic cards baru Ini udah broken Air text 3060 3060 gua tuker pake 2060 Gua salah temen-temen ya Ini aja lah Nah Cuka tutup Power Keren banget PCnya Ini casingnya juga sama nih Cooler master punya gua juga Sudah Gak muncul gambar Kayaknya ada yang salah deh Iya bener banget Kabel Kabel VGA nya Nggak gua colok Gimana Mau ada gambar Bang Hah Gakkyong Gakkyong Oke udah jalan Pake 2060 Ini gua pergi ke Cashmode Mau ngomong nih pintunya Tetep bisa ditutup aja gitu Kasih beramerika kali ya Pancas 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 Close panel Angkat Jual 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 Kita kasih nama Uncle Sam Kita jual Harganya di 2500 Bisa Bisa banget 2700 Nggak boleh 2600 Nggak boleh Yaudah deh Jual segini deh 2500 Oke Kita langsung kerjakan aja dulu PC yang bisa kita kerjakan dulu Ini mau minta upgrade Oh ini PC yang gua kasih gambar-gambar gitu Jadi ini Gua harus buka dulu atasnya Terbuka-buka sampingnya Ini kalau gak salah gua Ini yang upgrade kan Dia mau minta M.2 Tapi kita cabut dulu Pesnya 80 Gua cabut ini kipasnya Kita clean dulu Pake i3 6300 Oke gapapa Bodo amat sama gua Kita open CPU shield-nya Kita ambil CPU-nya Kita cabut semuanya Kita cabut RAM-nya Cabut motherboard Cabut semuanya Kita cabut kabel ini Cabut kabel ini Kita cabut Weiss enak nih Tinggal motherboard Yang baru ini chat Open CPU shield Open CPU shield Kita install CPU-nya tutup kasih thermal paste cerot udah beres mana pointer mouse gua kita tambahin CPU cooler terus gua install pga dia pga dia yang ini search terus dia minta install m.2 ya berarti storage adjust m.2 harddisk dia yang lama udah terpasang berarti kita ambil tools kita ambil yang USB cloning dulu kita hidupin karena harddisk dia yang lama ada di itu ya error no RAM oh iya I'm sorry gua lupa pasang RAM dia RAM dia ap nah ini dia on by power oke installnya di gigabyte yang ini is not the same ini udah bisa sih udah bisa sih udah beres semua oke segera gua kasih segera gua install side panelnya install top panelnya beres deh udah dikau oh PC status missing cable oh shit ada lagi yang ketinggalan gak bang aduh jangan-jangan ada kabelnya yang belum kepasang sama gua bener banget side panel top panel dah gigau oke ini apalagi apply sticker i love the symbol sticker can you bank a few on my case for me my PC looks boring symbol sticker symbol sticker oke aku kasih kau tanda dan kasih kau gambar akyong nah akyong banyak oke udah beres udah udah selesai isi lambang akyong udah beres udah beres apalagi pekerjaan baru ku bos can you help me udah pergi kau udah nah ini wasn't to trust a fellow small business owner I'm sending my business idea aha nggak jelas watercool GPU custom watercool cooling shop for this you need to use custom watercool cooling shop which is not available to install add or remove program app on your PC ok ok yang ini watercool GPU ok 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 itu kita dibantu temen temen ada fitur baru watercool GPU apply sticker ok ini gampang banget kita coba cek lagi PC yang perlu kita perbaiki ya hmm 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 not rambees spare and repair profitnya 568 yang rusak adalah gigabyte x299 aurus gaming 9 berarti yang rusak udah pake i9 loh udah pake i9 loh ok kalau begitu itu ada PC yang tadi yang rusak itu gua pesen dulu kali ya gigabyte x299 aurus gigabyte x299 aurus gaming 9 harganya 400 dollar Oke beres Kita kalau gitu keluar toko dulu Besok kita selesaikan pekerjaan ini Ya Gampang sekali EZPZ sekali ya Ya kita ngomong EZPZ Padahal yang kemarin tuh PC kemarin gue sampai sakit kepala Kalian mau tau gak gimana caranya gue bisa tau PC rakitan gue itu Pake prosesor apa Gue google guys PC motherboard ini pakenya apaan gitu loh Oke kita beresin PC ini dulu deh Tunggu adakah Yang laku tidak ada Jadi saya cabut dulu semuanya Kita clean dulu si pionya Pake i9 Seri 9 Ini kayak punya gue nih i9 seri 9 Oke beres Gue cabut Open CPU shieldnya Kita remove CPU nya Kita unplug 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 Cabut semua kabel-kabelnya Cabut RAM nya buka Cabut 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 Oke Ada m.2 nya dia Yang broken Jual aja Just install 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 storage nya m.2 3 byte Pasang Open CPU shieldnya Mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan ya I9 Masukin Tuk Kita pake Thermal paste Gak boleh gini ya guys ya Gak boleh ya CPU cooling Eh tunggu Sebelum CPU cooling RAM dulu sih Ini Ini gue pasang Pasang Satu dan tiga Pasang 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 Habis itu baru taruh CPU coolingnya Tua CPU handle Tinggal per kabelan Duniawi Coba gue power Coba Kalian mau tau gak yang tolol PG nya gak gue pasang Aduh Akion Akion Oke power PGA nya gak gue pasang Gimana peluar gambar ya Oke Tentang Gue salah pasang PCI lock Ada dulu Dipasang Pasang side panelnya Beres Ready for sale Kita kasih Gambar-gambar dulu ya Anjas Play on glass Kita tutup ya Semuanya guys Jual Jual Aku harus mendapatkan Untung Kita kasih nama Dia PGA TVGA MOBO Mabu Mabu Jual 2500 Bisa banget Bisa Sudah gak bisa Apa-apa Jual di harga 2700 Oke Cek dulu pekerjaan kita hari ini Ini gak usah Watercool GPU Apply sticker Ini gue accept Cineband score You find the correct Cineband score You will need to install Oke Case sprinkles Oke kita accept dulu ya Yang tadi ya Tomorrow harus selesai Apply sticker to case Those chili pepper Chili pepper case I could do it I could do it Flip side On this PC Flip side apaan co Dia maunya chili Pepper Chili pepper Food berarti Chili pepper Eh udah beres anjay Flip side apaan I could do it Flip side On this PC Can you handle it Please Flip side Apa itu Power Mungkin aplikasi Mungkin Hah Kayaknya PC nya ini Banyak virus Dekanya Tadi blue screen Apa sih virus scanner Blue screen tadi guys Flip side Mungkin bisa kita cari disini Flip Oke 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 ternyata aplikasi Virus scanner Kita scanning kan Punya temen temen kita ini Tidak ada Aman Oke sudah beres Power Kabut Sudah Giga usana Ah flip side tuh Aplikasi Bener banget Oke berikutnya Pekerjaannya Watercool GPU Oke GPU nya So Let's install The new Watercool Oke remove Diajarin Gue akan remove Graphic card nya Select Empty Hah What the hell Emang lebih susah nih ya Dia pake Sistemnya udah Watercooling Custom Watercooling Watercool GPU Piping Connect Kesini Ini Connect Kesini Ini Konek kesini Kesini Ini Kesini What Bulernya Warnanya Ring Udah go feel Aha The GPU Is not include In the PC Oke Terus PGO Dimane Sudah beres Ini Sudah beres Udah beres Terus itunya mana barang yang gue copot deh Oh sh** Oh sh** man Ini apalagi nih Ini guys ini Madison I'm going to go the sim racing streamer scene Aha Oke dia cuma mau water cooler doang kok Nggak ada yang lain Sudah nih Lah ready to boot Oke kita harus Kita harus naruh ini supaya bisa di booting dulu ya Gila nih orang PC nya sih sadis Sudah Beres Mana kok tips tutorialnya hilang gitu loh Beres Water pool beres Ini udah beres Ini transit Ini transit Ini udah beres Alright Alright temen-temen Kita udah ready nih untuk jualan 2 buah PC Gue gak tau apa yang terjadi temen-temen Tapi gue rasa video ini sampai disini dulu temen-temen Kita udah berhasil Menyelesaikan Krisis-krisis terbesar Di Akion Gaming Station Dengan baik Jadi percayakan lah PC anda pada saya ya Mungkin bagusnya saya buka toko PC aja temen-temen ya Alright temen-temen semuanya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton serial ini Thank you so much Kita ketemu lagi di lain kesempatan Semoga kalian masih support gue terus Dan kalian boleh komen di bawah game Apa yang harus kita mainin lagi temen-temen ya Alright temen-temen Sampai jumpa lagi semuanya Dadah